di sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia atau kemudian bagaimana Ragnar menolong juga langsung diturunkan sebagai startup ini yang menarik dari seorang Sintayong bahwa Sintayong meskipun adalah pemain yang baru bergabung pemain yang sebenarnya tidak terlalu punya waktu lama untuk mengenal para pemain Indonesia atau keterlaluan tidak terlalu mengenal pemain-pemain yang berada di dunia Sintayong tapi langsung diperlukan kepercayaan artinya bahwa pemain ini adalah pemain yang memang dipilih oleh Sintayong Sintayong harus mengatakan bahwa ini pemain pilihan saya sehingga saya percaya mereka untuk tampil langsung di awal-awal bahkan ketika mereka belum sepenuhnya berlatih bersama dengan pemain Indonesia dalam waktu yang lama iya, para pemain sudah langsung di awal dengan masuk juga Masih Tari Reza Tarsani dari Kiran kita harus bersiapin iya, kita harus optimis dengan apa yang diturunkan oleh pelatih Sintayong dengan komisi yang di dunia kita lihat suasana di Muding Stadium yang tidak tahu banyak tapi memang juga bisa menjadi tekanan di Indonesia yaitu yang Asnali Bangku Alam dan juga Dohung Doh, Salman tadi dan ini adalah starting line-up dari Vietang Bung Filip di sana dan juga Bui Tindung ada Pansu Orman dan Jurni Menung jadi Kapten dan kita lihat ini adalah susunan selanjutnya mereka 3-4-3 dan tepinya juga kita lihat starting line-up dari Kumpul Indonesia Bung Baru iya, Indonesia beberapa nama yang sempat tidak tampil di laga di Stadion Utama Gwara Bung Karno sekarang ditampilkan dan salah satu adalah Asnali dan kemudian kita akan menunggu bagaimana performa dari wajah-wajah baru yang ingin menjalani debut mereka di pertandingan kali ini iya, dan juga kita boleh ditandang di antara sesaat lagi leg kedua pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup F antara Vietnam Puan Rumah lawan Indonesia langsung dari Stadion Midin inilah pertandingan yang tentu saja akan menjadi yaitu Tom Haye dan juga Ragnar Orat Mangun dari wasit Ali Reza Fagadi dari Iran wasit yang sangat sering disebut-sebut belakangan ini yang memang menjadi tokoh sentral saat tersinggiria Irak di Piala Asia 2023 lalu dan Indonesia memakai kostum putih-putih sedangkan Vietnam dengan kostum merah-merah di pertemuan pertama tanggal 21 Maret lalu Indonesia mampu mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 tempat ke dalam tadi hasil kuasa para pemain Indonesia oh sangat baik kita lihat umpan terobosan langsung dikotak penalti Ragnar saat itu menjadi modal Indonesia lolos ke babak 16 besar dengan Tom Haye pemain asal klub Jiren Fin di karakter tertinggi Liga Belanda Tom Haye rusinya 29 tahun lakukan sudah berbahaya arahkan langsung oh sangat baik kita jaz-jaz footing langsung tadi gagal nampaknya kita lihat tadi Justin serangan balik dari Vietnam dari sisi akara pertahanan ini sangat cepat yang terakhir Pupantan sudah hasil gagalkan tadi para pemain Indonesia sesungguhnya yang datang bisa mengganti posisi dari pemainnya yang tidak bisa tampil di atas ini oh putus di kaki kita sudah sangat baik ada Witan masih Witan puasa Ebola siapa yang diberikan oleh Witan langsung ke kiri ada Nata Bumpan langsung Ahai kembali tendangan penjuru buat Indonesia nampaknya Indonesia langsung melakukan tekanan-tekanan yang sangat-sangat berbahaya biasa komposisi yang dimiliki dan inisiatif yang diambil Indonesia juga cukup mengejutkan karena langsung bermain terbuka kembali Tom Hayek akan melakukan tendangan penjuru ada lima pemain Indonesia yang lakukan sudah bermahaya terbuka 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 Bang Jai Bang Jai alhamdulillah menjadi satu perso untuk keunggulan Indonesia atas di atas di standiun Midi menyala Bang Jai menyala Komoro luar biasa bagaimana sebenarnya tendangan sudut yang dilakukan oleh Tom Hayek sangat manis sangat baik dan kemudian tepat mengenai kepala dan sangat bebas Komoro sendiri dari Bang Jai dan memang kalau kita lihat bagaimana di pertandingan awal dia sering memiliki peluang menikik salatan tapi sekarang akhirnya bagaimana di pertandingan kedua selaga kedua match kedua akhirnya dia mencetak satu gol untuk Indonesia mencetak satu gol untuk Merah Putih Pak Suanman harapkan pada Togunggung ada kembali Pak Suanman akan masuk ke selain latihan berbahaya Alhamdulillah sangat bebas dari Tjanik Indonesia dan bisa membalokkan Gora tapi beruntung penyelamatan gemilang penyelamatan brilian yang dilakukan oleh Hernando menjadi penyelamat untuk Indonesia kita lihat dua pemain Selino Ferdinand Asnawi Mangualam Witar Sulaiman agar kita lihat Witar arahkan Asnawi di kotak Penalti dan Ahai Pantuan Thay masih Pantuan Thay oh ada Togung oh ada Togung oleh Asnawi serangat paling cepat Asnawi masih Asnawi Wumpan pada Witar oh kenapa tidak goa langsung Witar iya kita mutusnya untuk memberikan betul ya yang masakan diri menurut saya karena posisi Marsilino juga belum posisi yang ideal ya karena dia masih berlari dan Marsilino menduga bahwa bola diberlihat Tom Haye masih Tom Haye di tengah Tom Haye Wumpan langsung ke kiri tempatnya oleh Ragnar coba dikejar oleh Pak Suleman masih Ragnar ada kita Tom Haye kembali masih Tom Haye Tom Haye sangat bebas coba di dekati oleh Wyn Hwang Duj ada Justin masih Casi tengah tempatnya oleh Nathan kembali lagi kita lihat Ragnar masih Ragnar mendusuk kita letak dan kotak pintati masih Ragnar cuti Ragnar Alhamdulillah Alhamdulillah Gaudari Ragnar rasa bahkan kaki kiri yang sangat terasa ini menembus yang dijalani bersama dengan tim nasi Indonesia kita lihat melewati 2-3 pemain posisi kosong kaki kiri dan kemudian melewati selah-selah kaki dari penjaga gawang yang gol yang sangat fantastis kita lihat bagaimana Ragnar Ragnar membangun pemainan sangat kruh fortuitasikan pemainan dipijamkan oleh Krodinger mampu menjembul gawang Wyn Phillip lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras ini adalah gol pertama dan debutnya di tim nasi Indonesia Vietnam kiri Vietnam kembali ada Doh Hung Tu kita pada Taishon langsung sangat berbahaya kini ada Tian Li masih Tian Li coba dikejangan ini sekiri ke belakang Tian Li kita lihat lagi ada Fukfantan masih Fukfantan oh sendirian kita lihat Syutinga sudah oh selesai sangat bebas lepas dari pengawal para pemain Dua Kakak Indonesia Bung Maru situasinya cukup berbahaya bagaimana tadi Mwente Tidak ada yang menjaga kita lihat Bung Maru posisi yang kita lihat adalah bagaimana posisi dari pemain tengah yang Gansriki tertinggal ya Gansriki tertinggal memang tidak ada yang mengamati dengan jelas pergerakan Doh Hung Du dan juga kuat pangkang diskusi Tung Haye menjaga pergerakan dari Dua Konduj nah Tung Nuel Cuan juga ada di kotak penalti lima pemain Vietnam di kotak penalti harus hati-hati kita Ernando Ari Sutaryani bebasan tentu saja harus diwaspadai ada enam pemain Vietnam ya Ijaz terus mengawal pergerakan dari Buih Wang Tuan Buih Tuan Dung Buih Man Cian Lin Lampungan sudah berbahaya dari PSM Alhamdulillah berhasil digagalkan kita lihat tadi oleh Ernando yang tepat sejauh ini dengan penjuru buat Vietnam Lampungan sudah berbahaya di pilih kembali oleh Ernando oh sangat baik Orat Mangun selamat balik kita lihat Nathan Orat Mangun jump balik Buih Wang Tuan siapa yang diberikan oleh Tuan ada Pantuan Tai langsung ke depan arahkan kepada Timban berhasil digagalkan oleh Aslawi Mangku Alam terima kasih buah pelanggaran jelas terlambat 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 menurut saya bagaimana Aslawi ketika mereka ketika menyembuh Tuan juga buat Buih Wang Fiatan dan juga Aslawi mendapatkan kartu kuning Aslawi Bung Maruf kalau kita lihat disini sudah terkutul memang tercukup sangat keras kita lihat tidak jelas terlambat apelakukan oleh Aslawi bola ada orang yang tidak boleh lewat Bung Maruf bukan hanya bolanya tidak lewat tapi orang yang tidak Nanguin Philip dengan Tom Hayek yang banyak kurang jauh pagar yang dibuat oleh Pemain Vietnam jaraknya 109,15 meter Nanguin Philip dengan Tom Hayek dengan memainkan keahliannya kita lihat Tom Hayek lakukan sudah terlalu jauh Bung Maruf ini bukan tembakan Tom Hayek yang biasa jadi ini agak kita lihat masih kemanasan saya pikir dan memang jatuh di kepala Tom Hayek langsung ke arah gawang tadi jadi yang membuat ini juga jadi agak geram dengan Tosor oh teman-teman kegiatan tadi oleh Vietnam Pan Suarman langsung akan tetap jauh arah kepada Bimbaic tadi bola terlalu jauh untuk Indonesia yang turut hadir di Stadion Midit di Hanoi Tosor gagal kita Asnawi membuang bola ada Kim Bunch ada temengan Jai Utses oh hasil yang sangat berbahaya berumur tadi ada Nathan Noel Chuan tadi membuang bola tapi menghasilkan kembali Vietnam saya pikir komunikasi yang beri persoalan kalau kita lihat bagaimana lagi-lagi sebuah crossing berbahaya memberikan ancaman berhitung sekarang itu luas ini juga persoalan komunikasi masih menjadi catatan 44 Indonesia masih terus dikurung para pemain Vietnam ada kita lihat Kuat Fang Kang Bagaimana kuat Fang Kang dengan begitu leluasa tanpa ada pressure sempat melakukan sempat membudu dan kemudian melakukan tembakan ke gawang kembali dicocok terus ketahanan Indonesia suang dus coba diraih oleh Marcelino ada kita Tayshon masih Tayshon berlari cepat dari sisi kiri ada buah tuangkan Angkor langsung tetap memati belum keluar belum keluar dan kita saksikan bagaimana kembali dari sisi kiri ada sebuah tekanan cross dan tepat tadi sempat menaik badan dari Asnawi sehingga bola sudah berbunyi ada tendangan bebas Ragnar Nambung ada kemasai oleh Ragnar lempan cepat aduh oke dibiarkan sanjata di korek dan wasik Ali Reza telah menunggu pandang pertama Indonesia melawan agar kita lihat mahu selamat balik bersama cepat ini dari Ketang Bokunggu 4.1 nanti saat di GBK saat ini juga mungkin dimainkan pertama saat tidak memiliki peran yang bagus mungkin digantikan oleh Egi saat itu Raka'i strike bermain di posisi sisi kiri bermain di tengah dan kali ini Ragnar menjadi striker di saat Raka'i strike di GBK dan kenapa pondisinya Raka'i strike juga belum semuanya fit yang sebut Haya panjang oh lolos kita lihat sangat baik terkejar sangat baik Yaakob Sayuri rakam aja Egi maudah Fikri Ragnar oh gagal Ragnar tadi masalah upah Egi putus tadi untuk memain Ragnar Ragnar oh lepas Tantantan masih Nathan memasukkan otak penalti Nathan langsung dan oh gagal kita lihat mengelewati dua pemain Ragnar dan juga Egi kali ini Ragnar coba melakukan tekanan balik empat yang sangat empat panjang dari Cian Lin kembali Indonesia kita lihat kembali situasi dimana memang cukup berbahaya sangat berbahaya terima kasih itu ya saya sudah lebih terima kasih pelanggaran betulnya karena memang dia Tuhan yang menggunakan ada Bu Tien Dung lepang Tandong kembali kepada Bu Tien Dung terima kasih Bu Tien Dung coba dibayangin tadi lebut oleh Witan Tandai pada Bu Hwang Fiat lepang Tanlong masih lepang Tanlong Bu Tien Dung Bu Tien Dung Ragnar 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 Nathan Tandai 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 punya peluang punya kesempatan tembakan yang sangat berbahaya dan kita lihat agar sedikit terlambat tadi Habner dia tidak menduga ada gangguan dari belakang sehingga bola justru pas kita lihat disini sebuah gangguan memang Tandai 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 tetap 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 kokoh Umpan pajak langsung tetap final ting sangat baik Rizkiridong untuk dilepang Tanlong langsung ke depan ada ke Din Baj masih Din Baj Ragnar Ragnar Tandai rebut kita lihat sangat baik oleh Marcelino Ferdinand masih Marcelino Ferdinand masih Marcelino Umpan ke depan sangat bebas kita lihat terhadapan dua pemain oh Umpan dilambas cepat tadi maksudnya Ramadhan Sananta rapanya berhenti tadi untuk mengejar bola dikejar kita oleh Marcelino Ferdinand langkaran dilakukan oleh BGK Buaya dan langsung bergantuk di di IFF dan juga saat di Piala Asia 2019 dan ia langsung terdangan penjuru agak kal tadi oh syuting langsung dan Edo apa yang terjadi dan oh dan sangat gemilang refleks yang bagus Ramadhan Sananta menembus kegagalan situasi bola skribit tembakan Edo membentuk Ramadhan Sananta sudulan dan kemudian disinilah Ramadhan Sananta menyelesaikan peluangnya menyempurnakan kesempatannya dan kemudian menyempurnakan kemenangan Indonesia Vietnam kita harus mengucapkan siap-siap selamat tinggal dan Indonesia kembali mengubur mimpi Vietnam dan Vietnam sekarang berada pada level bukan lagi berada di level kuduk timnas Indonesia ya sudah selesai dan panjang pertandingan dimenangkan oleh Indonesia ada lepam tenlong umpan di kotak penalti kita lihat ada hotan ada yaakub sayuri kembali serangan dari pantuan coba untuk bisa menjebol gawang besar di benimet terakhir ada huang duj masih huang duj bukan sebuah pelanggaran oh tidak ada pelanggaran wasit Ali Reza Fagani dari Iran telah menyuplit panjang tanda berakhirnya pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam di Stadion Minin pada leg kedua setelah di pertandingan pertama yang sedang 1-0 dan kini Indonesia